selamat menikmati like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih oke kita langsung aja ke tutorial pertama kita akan membuat pering busanya terlebih dahulu siapkan wadah, masukkan 2 putih telur lalu kocok putih telurnya hingga berbusa nah untuk mengocoknya kita memakai speed paling tinggi ya oke setelah berbusa seperti ini masukkan 2 sendok makan gula pasir dimasukkan secara bertahap sambil terus dikocok dan ini akan kita kocok hingga putih telurnya kaku atau soft big nah kalau putih telurnya udah soft big kita matikan mixer ciri-cirinya adalah jika wadah dibalik seperti ini dan putih telurnya tidak tumpah itu berarti sudah soft big selanjutnya kita sisihkan lanjut kita akan membuat adonan puding siapkan panci atau pan masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening tambahkan 120 gr gula pasir 1.4 sendok teh garam dan pasta panila secukupnya aduk semua bahan hingga tercampur merata dan selanjutnya masukkan 600 ml susu cair lalu aduk lagi kembali selanjutnya adonan akan kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompor dan angkat adonan pudingnya panas-panas langsung aja tuang adonan ke dalam kocokan putih telur agar putih telurnya matang ini adonannya umi masukkan separuh aja dulu lalu segera kocok memakai speed paling rendah masukkan semua adonan puding lalu kocok terus hingga adonan menjadi lembut nah agar lebih tercampur merata terutama bagian pinggir ini umi aduk memakai spatula oke setelah tercampur merata selanjutnya siapkan loyang atau cetakan untuk cetakannya umi memakai cetakan kue talam diameter 5,5 cm tuang adonan puding busa ke dalam cetakan sebanyak 3 per 4 cetakan jangan sampai penuh ya nah kalau udah selesai selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras oke ini dia puding busanya udah nge-set selanjutnya keluarkan dari cetakan nah ini dia hasilnya selanjutnya kita sisihkan dulu lanjut kita akan membuat puding taro siapkan panci atau pan masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk mending kemasan 7 gram tambahkan 120 gram gula pasir aduk sebentar terus masukkan 600 ml air putih aduk lagi kembali hingga tercampur merata selanjutnya tambahkan pasta taro secukupnya lalu aduk kembali hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan akan kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompor dan adonan pudingnya boleh diangkat siapkan cetakan kue talam yang tadi kita gunakan jangan lupa dicuci dulu ya cetakannya selanjutnya tuang adonan sedikit aja kurang lebih seperti 3 cetakan nah kalau udah selesai masukkan puding busa lalu siram lagi dengan puding taro hingga cetakan penuh nah kalau udah selesai ini akan kita jamkan lagi hingga set atau mengeras oke ini dia pudingnya udah ngeset selanjutnya keluarkan dari cetakan disini Umi mengeluarkan pudingnya memakai bantuan lidi seperti ini nah ini dia hasilnya selanjutnya masukkan puding ke dalam mekan telur ceplok terus belah puding menjadi 4 bagian belahannya jangan sampai putus ya lalu buka belahannya seperti ini dan kita mekar-mekarkan terus tambahkan kismis di bagian tengah oke seperti ini hasilnya cantik banget ya lakukan hal yang sama hingga selesai oke oke jika semuanya udah selesai dibentuk selanjutnya kita sisihkan dahulu lanjut kita akan membuat puding bening siapkan panca atau pan masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk bening jika ditakan memakai sendok kurang lebih setengah sendok makan tambahkan 50 gram gula pasir 300 ml air putih aduk hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan akan kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih dan kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompor sebelum dituang ke dalam mika sebaiknya adonan kita dinginkan dulu oke setelah adonan puding bening dingin atau hangat-hangat kuku selanjutnya tuang ke dalam mika seperti ini sedikit aja ya hanya untuk penahan puding jambu agar tidak goyang atau bergeser nah kalau udah selesai selanjutnya ini kita diamkan lagi hingga ngeset oke ini dia pudingnya udah ngeset cantik banget ya hasilnya alhamdulillah tutorial puding jambunya udah selesai dan siap untuk dinikmati puding ini enak banget perpaduan puding taro dan puding busa cara buatnya gampang bahan-bahannya pun sangat sederhana gimana sahabat umi tertarik untuk mencoba selamat mencoba ya semoga suka oke sampai disini dulu video umi semoga bermanfaat makasih udah nonton video umi sampai selesai jangan lupa dukung terus channel umi dengan cara like, komen, share, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati